sujud hormat pada ayah kita Adam alaihissalam lantas iblis enggan dan sombong dan sungguh Allah telah menyebutkan pada kita sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada kita dalam kitabnya yang mulia kisah iblis bersama Adam dan istrinya dan anak keturunannya Allah telah singkapkan untuk kita mukhotot strategi-strategi iblis dalam menyesatkan badan insan keturunan manusia dan Allah telah ingatkan kita dari kudaan setan dan dari tipuannya asyadatahdirin dengan betul-betul telah Allah ingatkan dan diantara metode setan menyesatkan anak keturunan manusia adalah setan memberikan bisikan kepada manusia untuk mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa tidaklah mereka mereka orang musyrik beribadah dan berdoa disamping Allah ilah uthanan kecuali kepada berhala-berhala yang bernama dengan nama perempuan semacam al-lata dan uzah maka mereka berdoa dan beribadah kepada berhala-berhala yang bernama dengan nama perempuan yang tidak bisa memberikan manfaat tidak pula bahaya dan pada hakikatnya mereka tidaklah menyembah kecuali syatan dan setan yang tidak mau taat kepada Allah yang tidak ada kebaikan padanya karena inilah yang memerintahkan manusia untuk menyembah berhala maka meskipun yang disembah oleh manusia itu jid atau batu, pohon benda-benda yang dianggap sakti hakikatnya manusia atau orang-orang musyrik itu menyembah syatan menyembah setan kenapa? karena setanlah yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada berhala kemudian di ayat yang ke-118 dan oleh karena itu maka Allah usir setan dari kasih sayangnya lantas setan pun berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya bersumpah sungguh akan aku jadikan akan aku jadikan bagiku diantara hamba-hambamu kisman makluman satu bagian yang telah diketahui akan aku sesatkan mereka dari kebenaran nasibam afruta dimaknai dengan kisman makluman bagian yang telah diketahui di ayat yang ke-119 sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus dan aku akan membuat mereka berangan-angan dengan janji-janji yang dusta yang janji-janji tersebut akan membuat nampak indah kesesatan mereka dan aku akan perintahkan mereka untuk memotong leher untuk memotong daun telinga sejumlah hewan ternak dalam rangka untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan itu maknanya adalah memotong daun telinga dan akan aku perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah dan fitrah Allah dan siapa yang menjadikan setan sebagai wali yang dia loyal dan taat kepadanya maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata karena dia loyal kepada setan yang terkutuk itu makna An-Nisa 117-119 dan setan telah membuat tipu daya kepada Bani Israel dan membisikkan pada wanita Bani Israel akhirnya mereka wanita Bani Israel menyambung rambut dengan rambut yang lain dan mereka mendapatkan kebinasaan karena hal tersebut dari Humayyid, dari Humayyid Ibn Abdirrahman Ibn Auf beliau mendengar Muawiyah Ibn Abi Sofyan pada tahun di mana Muawiyah itu berangkat haji dan Muawiyah di atas mimbar Nabi di kota Madinah dan Muawiyah mengambil satu bagian dari rambut yang ada di tangan orang yang bertugas untuk menjaga dirinya ini seorang yang bertugas sebagai pengaman pengawal Muawiyah yang ketika itu sudah jadi khalifah Yaqul Muawiyah mengatakan wahai penduduk Madinah dimanakah ulama kalian aku mendengar Rasulullah SAW melarang benda semacam ini wahai Yaqul dan Rasul mengatakan hanyalah Bani Israel itu binasa ketika perempuan-perempuan Bani Israel memakai ini yaitu rambut palsu di sini dikeluarkan oleh Al-Bukhari Muslim dan yang lain namun karena walil asafis syadidi namun sangat disayangkan wanita kaum muslimin mengikuti jejak wanita-wanita al-mardubi alaihim yang dimurgai yaitu wanita-wanita Yahudi dalam fihad al-haji dalam perilaku ini bahkan mereka bersungguh-sungguh banyak orang yang bersungguh-sungguh meneladani meneladani non-muslim di masa-masa akhir ini dengan betul-betul bersungguh-sungguh maka mereka mengenakan satu yang disebut dengan Al-Barukah Barukah itu Wik atau bentuk yang lainnya adalah Bistij dan yang lainnya yang merupakan sesuatu yang diberfungsi untuk menyambung rambut bahkan Aksaru min thalika jurma kejahatan yang lebih besar lagi dan bermasalah yang lebih parah lagi adalah sebagian lelaki muslim dia terbiasa tidak memakai Al-Barukah memakai Wik atau Bistij dengan alasan kenapa pakai Wik dikarenakan rambut aslinya itu keriting atau rambut aslinya itu rontok kesukut dan rontok atau dengan alasan kalau kepalanya ada ada butak di kepalanya akhirnya pilih pakai Wik semua ini tidaklah boleh dalam syariat kita bahkan ini adalah bagian dari dosa besar dan dosa besar dari Abdullah bin Umar radul la'anuh beliau mengatakan Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta supaya rambutnya disambung wanita yang mentato dan yang minta supaya badannya ditato maka wanita yang menyambung rambut adalah wanita yang menyambung rambut kepala seorang wanita dengan rambut yang lain ya capster salon ya bahasa praktisnya sedangkan mustaw sila adalah yang meminta man yaf'alu biha da'alika agar ada orang yang mau menyambung rambut itu pada ya untuk dirinya maka dosa dalam perbuatan menyambung rambut tidak hanya dipetik dan didapatkan oleh wanita yang minta disambung rambutnya baik laki-laki ataupun perempuan bal wa syarikuhu fihi aydhan man a'anahu alihi namun termasuk yang mendapatkan bagian dari dosa adalah orang yang membantu agar rambut wanita tersebut tersambung itulah al-wasilah wanita atau orang yang menyambung rambut dan laknat artinya doa agar terusir dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimanakah mungkin seorang muslim dan muslimah yang punya taqqin kuat dan rasa takut kepada Allah berani melakukan terakhir Mu'awiyah di kota Madinah berarti di air-air khilafah mungkin di air-air khilafah Mu'awiyah maka Mu'awiyah memberikan ceramah kepada kami Fa'a Khoja beliau keluarkan kubah kubah sesuatu yang dikumpulkan dengan bentuk seperti bentuk bola maka rambut yang dikumpul seperti bentuk bola maka Fa'a Khoja dia keluarkan sesuatu yang berbentuk bola min syairin bupa rambut kemudian Mu'awiyah mengatakan kalau tadi di halaman 70 tadi digunakan kusah satu bagian dari rambut kalau ini digunakan kubah rambut yang dikumpulkan dibuat berbentuk seperti bentuk bola maka disini kita jumpai fa'edah kubah pakai kof itu beda dengan kubah pakai kaf kalau kubah ya kubah pakai kof ya kubah bisa juga artinya tenda kalau kubah pakai kof ya maknanya kumpulan rambut atau benang yang dibentuk dengan bentuk seperti bola Qal Mu'awiyah mengatakan tidaklah aku mengetahui ada seorang yang melakukan hal ini yaitu menyambung rambut selain Yahudi sungguh Nabi SAW menamai sambungan rambut dengan nama zur kepalsuan siapa yang dimaksud dengan zur yakni wasilata fisyar yaitu wanita yang menyambung rambut diatkan oleh Al-Bukhoy dan Muslim dan tidaklah diragukan dalam masalah ini wahai saudariku muslimah bahasanya siapa yang menyambung dengan rambut yang lain dengan rambut dirinya maka dia menampakkan dan mengesankan sesuatu yang tidak nyata ada pada dirinya dan Nabi SAW telah menyampaikan dan hadisnya telah pernah kita bacakan Al-Mutashabib bimallam yuqta kalabisi saubai zurin bahasanya orang yang menampakkan kesan menampakkan kepada publik kesan yang berbeda dengan yang itu lam yuqta tidak ada real pada dirinya maka seakan-akan dia memakai dua kain kebohongan artinya dia tutupi dirinya seluruhnya dengan kain kepalsuan boleh jadi sehingga dia jadi gadungan boleh jadi dia jadi polisi gadungan tentara gadungan atau da'i dan ustad gadungan atau yang lain dari Ibuna Aisyah Radula Anha ada seorang gadis ansar menikah setelah akad nikah kalau budaya masa silam habis akad nikah belum langsung diketemu dengan istirahat suami ada jeda waktu selama beberapa hari nah pada jeda waktu tersebut ternyata perempuan ini malah sakit dia sakit kemudian rontoklah rambut kepalanya akhirnya keluarga si perempuan padahal waktu dijanjikan untuk ketemu dengan istri sudah tiba maka fa'aradu mereka keluarga perempuan ingin menyambung rambut anak perempuannya lantas mereka bertanya pada Rasulullah SAW tentang hal ini respon Nabi fa'la'anal wasilata wal mustaw silata Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya maka ini menyambung rambut karena kebutuhan keperluan itu pun tidak diizinkan oleh Nabi SAW menunjukkan larangan menyambung rambut dalam agama kita adalah larangan yang keras kemudian bab selanjutnya bolehnya seorang wanita menyambung rambut kepalanya dengan khuyutil harir dengan benang-benang dari sutra atau koromil sejenis tumbuhan disambungkan diikatkan pada rambutnya ini biasa kalau di tempat kita anak-anak kecil anak-anak perempuan kecil di masa silam banyak yang seperti ini koromil sejenis tumbuhan bukan roti karamel lain lagi kalau itu dia satu jenis tumbuhan yang batangnya kecil punya bunga yang kecil sekali warnanya kuning maka disampaikan selanjutnya dan boleh jadi ada seorang wanita yang bertanya apakah larang menyambung rambut itu khusus manakala rambut disambung dengan rambut saja ataukah juga melebar tidak boleh rambut seorang wanita disambung dengan misalnya benang sutra atau karamel tumbuhan tertentu dan yang lainnya yang jelas-jelas bukanlah rambut maka jawaban pertanyaan ini bahasanya larang yang terdapat dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini khusus untuk rambut saja rambut disambung dengan rambut oleh karena itu boleh bagi seorang wanita untuk menyambung rambut kepalanya dengan benang-benang sutra atau dengan tumbuhan tertentu dan sesuatu yang bukan rambut misalnya kain-kain potongan-potongan kain tentu dengan syarat sambungan ini tidak dinampakkan pada lelaki yang asing bukan mahrumnya dan bukan suaminya karena ini karena ini adalah termasuk daya tarik daya tarik fisik yang tidak boleh dinampakkan kecuali untuk mahrumnya sendiri Imam Naui rahimullah ta'ala mengutip perkataan qoddi'iyat yang madhabnya maliki ada pun mengikat benang-benang sutra yang berwarna atau semacam itu yang tidak mirip serupa dengan rambut maka itu tidak termasuk larangan karena ini bukan menyambung dan tidak termasuk dalam makna maksud dari menyambung kemudian beliau qoddi'iyat mengutip dari al-layf ibn sa'ad ulama tabi'in yang berada di mesir al-layf ibn sa'ad mengatakan larangan khusus untuk rambut tidaklah mengapa menyambung rambut dengan wall dengan potongan-potongan kain dan yang lain abu'ubad al-qasim bin sa'am rahimallah ta'ala menyampaikan para ulama fikir memberikan keringanan untuk memakai koramil semacam tumbuhan dan segala sesuatu yang bisa dipakai untuk menyambung rambut selama sambungan tersebut tidak disambung dengan rambut kemudian kata penulis demikian juga tidak boleh menyambung rambut palsu rambut buatan rambut sintetis dengan rambut asli karena ini adalah termasuk menipu tadris menipu dan atas syabuk bimalam toktal mar'adu mengesankan pada publik sesuatu yang tidak ada dan tidak nyata pada seorang wanita kalau disini sampaikan rambut palsu atau sintetis tersebut dari aliyaf aliyaf jama' dari leaf artinya serabut kurma wainama hanyalah dibolehkan menyambung rambut kepala dengan benang terbuat dari wall atau sutra dan sesuatu yang bukan rambut likaunihah karena benang sutra dan seterusnya tadi cuma statusnya sebagai alat untuk berdandan yang tidak mengubah fisik seorang wanita sedikitpun karena semua orang yang melihatnya mengetahui bahasanya itu adalah benda buatan dan tidaklah muhakah mirip dan menyerupai ciptaan Allah Ta'ala sehingga status benang benang sutra dan karamil tadi itu takak itu berstatus pada untuk si perempuan manzilat al-akdi seperti status kalung wasiwa gelang khal-khal gelang kaki maka tidak ada dalam benda-benda ini sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Ta'ala filmark atibadah diri seorang perempuan wallahu a'lam itu sebab kenapa dibedakan antara memakai rambut buatan yang bentuknya persis seperti rambut dengan mbak rambut kepala disambung dengan potongan kain benang maka sisi perbedaannya tadi kalau kalau disambung dengan benang dan yang lainnya semua orang tahu kalau itu benang itu rambut terpisahkan sehingga tidak terkejah oh rambutnya lebat cantik padahal ternyata tidak kemudian yang masuk ke halaman 74 tentang istihdat membersihkan atau mengerok bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak istihdat maknanya adalah halq al-anah mengerak bulu kemaluan mengerak bulu kemaluan disebut dengan istihdat karena digunakannya al-hadidah ala terbuat dari besi untuk menghilangkan bulu itu yang dimaksud dengan hadidah adalah al-musa pisau cukur yang tajam dan untuk membersihkan bulu dikitar kemaluan idealnya adalah bilhalqi dengan dikerok boleh juga alqas digunting boleh juga bagi yang kuat dengan dicabuti boleh juga pakai naurah pakai obat perontok obat obat perontok sehingga bersifat permanen namun kalau saran dari saya jangan pakai naurah nanti amal solehnya cuma sekali saja habis itu tidak ada lagi peluang amal soleh kalau tidak dikasih obat perontok yang bersifat permanen merontokkan secara permanen kita berulang kali beramal soleh dengan membersihkan bulu kemaluan dan yang lainnya nah al-anah itu definisinya adalah semua rambut yang tumbuh di sekitar zakar laki-laki atau farji perempuan membersihkan bulu kemaluan atau mengerak bulu kemaluan itu dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan ala hadis sawain sama persis anjurannya dari abu rayra yang beliau nisbatkan ini kepada sabda nabi sallallahu alaihi wasallam lima hal atau fitrah itu lima atau lima bagian dari fitrah khitan istihdat membersihkan bulu kemaluan mencabut bulu ketiak potong kuku dan menggunting kumis bahkan wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya lebih ditekankan lagi ketika tahu kalau suaminya sudah pulang mengingat hadis rsallallahu alaihi wasallam sabarlah sampai kita bisa masuk ke rumah kita masing-masing malam depan karena ketika itu nabi dan rombongan datangnya sudah malam supaya wanita yang mempunyai aca-acaan bisa bersisir dan wanita yang lama ditinggal pergi oleh suaminya menyiapkan diri untuk melakukan hubungan biologis dengan mengerak bulu di sekitar kemaluan kemudian dianjurkan untuk memberikan perhatian pada tempat ini yaitu bulu kemalian bulu kemaluan dengan menghilangkan bulu dari tempat tersebut dari waktu ke waktu karena bulu kemaluan itu berpeluang besar untuk menjadi tempat berkumunya kotoran walakdar dan kotoran dan terdapat larangan dari nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan bulu kemaluan lebih dari 40 hari dari anas bin malik ordal anhu beliau mengatakan ditentukan waktu bagi kami dalam menggunting kumis memotong kuku mencabut bulu ketia dan mengorok al-anah bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari maka hadis-hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya mencabut bulu ketia dan makrohnya meninggalkannya sehingga akhirnya jadi panjang dengan alasan karena berpulang besar untuk jadi tempat kumpulnya kotoran waman baan dan bisa menjadi sumber untuk bau-bau yang tidak sedap yang ini menyebabkan seorang laki-laki membuat tidak nyaman istrinya dan seorang wanita itu tidak nyaman dengan suaminya yang demikian keadaannya baunya bau yang tidak sedap tidak enak sudah ada pertanyaan mas nah kita sedikit lanjut di halaman 76 wajibnya menutupi rambut kepala di depan laki-laki dan ketika salat maka Islam perhatian untuk menjaga kehormatan dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membantu terwujudnya hal itu man'an mencegah berkeculaknya darah dan dan daging dikarenakan bangkitnya birahi dan sahwat katil kalmuntas seorang sebagaimana kejadian yang atau kondisi yang tersebar di zaman kita al-hali saat ini Allah katakan katakanlah wahai kepadah para wanita muslimah mu'minah tidaknya mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya dijaga supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak berat untuk melihat dan dijaga supaya tidak digunakan untuk penyimpangan seksual dan janganlah wanita menampakkan daya tarik tubuhnya kecuali yang biasa nampak dan tidaklah mereka julurkan kudungnya untuk menutupi kerah bajunya dan jangan menampakkan zinatahunna daya tarik tubuhnya maka diantara syarat sah pakaian wanita muslimah adalah menutupi rambut kepala ya menutupi rambut kepala adalah bagian dari bagian dari apa yang wajib perlu ditutup oleh seorang wanita dari bagian-bagian tubuhnya karena rambut wanita itu bagian dari madakhir bentuk kecantikan yang rambut ini bisa menggoda laki-laki dan membangkitkan dalam jiwa laki-laki syahwat ketika mereka memandanginya dan Nabi s.a.w. telah menyebutkan pada kita pasti membuka rambut kepala salah satu bagian dari tabarut yang pelakunya itu akan masuk ke dalam neraka Allah s.w.t yaitu sabda Nabi s.a.w. tentang dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah nabiliah maka diantaranya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang dan yang dimaksud dengan berpakaian namun telanjang ada tiga yang pertama memberikan pakaian untuk sebagian aurot dan membuka sebagian yang lain yang lain ditutupi rambut kepalanya kerudungnya dilepas ini namanya berpakaian namun telanjang atau berpakaian namun telanjang disini maknanya memakai pakaian transparan sehingga berpakaian namun hakikatnya tidak berpakaian dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang ketat ya fahad dalhadis sumakadis ini tegas tentang haramnya wanita menampakkan rambut kepalanya di depan lelaki adjunabi dan wajib menutupinya di depan lelaki adjunabi sedangkan ayat sebelumnya di surat anur ayat yang ketiga menunjukkan bagian yang wajib ditutupi dari raga atau dari bodi dan raga seorang wanita diantaranya adalah rambut kepalanya tidaklah diragukan bahasanya menutupi awrat adalah wajib dalam sholat fahwajab abidhalika maka wajib dengan hal tersebut menutupi rambut kepala ketika sholat dan di luar sholat demikian yang kita baca kesempatan hari ini baik sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan insyaAllah akan kami bacakan untuk pertanyaan yang pertama sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehkah bernadhar untuk mengundul rambut jika mendapatkan suatu prestasi nadar nadar untuk kundul rambut termasuk nadar yang mubah nadar yang mubah itu ada dua pilihan boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan dengan membayar kafarah 6 baik pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kah hukum menyambung rambut yang panjang yang ada bunga melatinya pada pengantin dan bagaimana hukum memakai bulu mata palsu tentang kasus pengantin saya tidak tidak begitu faham apa yang dimaksudkan dan apa yang ditanyakan kalau maksudnya adalah pengantin perempuan dikasih melati atau apa bunga-bunga ya maka tidak mengapa hukumnya boleh dengan syarat hanya dilihat oleh sesama perempuan ataupun menyambung bulu mata maka jelas termasuk mutasyabik bimbalam yukta mengesankan kepada orang lain dan publik satu kesan yang tidak nyata maka maka disitu ada ada unsur penipuan maka itu terlarang baik baik syukran atas jawabannya untuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana hukum menghilangkan rambut kaki dan tangan lusat sebagaimana jawaban saya bin rambut sari'at tidak memerintahkannya dan tidak melarangnya maka boleh saja selama tidak ada dampak negatif dampak buruk banyak orang mengatakan kalau dikerok ada dampak buruknya setelah selesai dikerok nanti tumbuh jadi lebih besar besar jika demikan kenyataannya maka jangan di hal ini tersebut jangan dilakukan baik saat pertanyaan berikutnya saat bismillah saat ingin bertanya dalam berap anjuran sunnah berapa kalikah dalam satu bulan untuk mencukur rambut kemaluan pada muslimah setelah ukur waktunya jangan dibiarkan tanpa dicukur lebih dari 40 hari maka setiap pekan cukur atau dua pekan sekali tidak masalah 6 baik saat pertanyaan berikutnya saat assalamualaikum wa'alaikum sejak umur berapa sebaiknya kita mewajibkan anak perempuan untuk memakai jilbab tentu di awal patokan umurnya lunggar yang penting kalau di awal-awal karena sekedar latihan jangan terlalu disiplin dan keras ada anak-anak dia tidak dosa tidak pakai kerudung cuma sekedar penanaman tidak ada tindakan hukuman karena melanggar jadi waktunya sejak kapan bebas boleh jadi sejak bayi juga boleh karena kata informasi yang saya sampai kalau bayi pakai bayi perempuan dikasih kerudung itu diantara manfaatnya lebih anget bayinya lebih hangat sehingga terjaga kesehatannya maka jika demikian maka dari bayi pun tidak apa-apa 6 baik pertanyaan berikutnya maka maka itu tidak sesuai dengan maksud memakai nikop maksud dari maksud memakai nikop adalah menutupi wajah kecuali mata 6 baik untuk pertanyaan berikutnya bismillahirrahmanirrahim bolehkah tidak isbal dengan cara dilipat karena saat naik motor akan naik motor akan diturunkan lagi jadi ke posisi tidak naik kendaraan maka tidak isbal dengan cara dilipat nanti kalau posisi naik motor nanti diturunkan agar ujung ujung celana tidak terlalu tinggi ya asal bisa disiplin demikian tidak mengapa boleh baik saat pertanyaan terakhir dalam kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah boleh kita mengkredit barang tapi tukang kreditnya modalnya pinjam dari bank kalau bolehnya insyaallah boleh namun tukang kredit tersebut dia melakukan hal yang haram dosa besar karena jadi nasabah riba demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh